Komando Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kekacauan total saat berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Di tengah perang dengan pasukan perlawanan IDF justru kekurangan peralatan. Bahkan tank-tank canggih yang menjadi andalan IDF kini banyak yang teronggok di jalur Gaza. Dilansir dari Tribunews.com pada minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh Mayor Jenderal Pornawirawan Israel Isaac Brick. Mantan Jenderal Militer IDF tersebut mengatakan bahwa IDF mengalami chaos total dalam perang di Gaza. Namun menurutnya kekacauan itu disembunyikan IDF dari media. Ia mengatakan peralatan, logistik, makanan, hingga apapun yang diperlukan IDF untuk maju ke wilayah perang tidak berfungsi. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa IDF mengalami kesulitan di medan perang. Bahkan puluhan tank canggih yang selama ini menjadi andalan IDF telah teronggok begitu saja. Tank tersebut juga tidak segera diperbaiki setelah mengalami kerusakan. Kini tank-tank tersebut tertahan di Gaza menunggu untuk ditarik. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!